Nah Pak Amirullah, Palestina ini urusan kita atau bukan? Silahkan Pak. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini sebelum saya teruskan ini, saya dengernya putus-putus ini komunikasinya. Jadi suaranya pecah. Iya Pak, pertanyaannya? Suara saya terdengar jelas. Pak, saya dengar pertanyaannya. Oh Alhamdulillah. Ya, kondisinya seperti itu. Mudah-mudahan suara saya jelas terdengar. Jelas Pak. Jadi pertanyaan itu bagaimana? Baik, saya lanjutkan. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Plastina, urusan kita atau bukan? Ya kita kembali kepada bahwa kita ini hidup sebagai masyarakat internasional. Masyarakat internasional yang satu sama lain atau negara satu dengan negara-negara yang lain itu saling berhubungan, berinteraksi dalam segala bidang. Mungkin, apa namanya, politik, ekonomi, dan sebagainya. Kalau kita, kita juga ini sebagai bangsa, sebagai negara yang pernah mengalami atau merasakan pahitnya penjajahan. Jadi mungkin lebih lama kita dijajah oleh orang asing, sampai ratusan tahun. Dan, oleh karena itu, pada saat kita berjuang untuk kemerdekaan, itu kita betul-betul mengorbankan jiwa raga, harta, dan sebagainya untuk mencapai kemerdekaan. Sehingga kita bisa merasakan kalau apabila bangsa-bangsa lain juga mengalami penjajahan. Jadi pada saat itu, banyak negara-negara yang boleh dikatakan, entah di Asia dan di Afrika, yang dijajah oleh bangsa-bangsa barat, dan sebagainya. Jadi, kenapa kita dijajah? Karena salah satunya adalah masalah kondisi geografis, sumber daya alam, mungkin juga manusia. Kalau di Afrika itu, atau dulu pada zaman penjajahan, itu juga penjualan manusia, human trafficking, atau budak, pendagangan budak, itu juga menjadi pendagangan yang menguntungkan bagi orang-orang yang bisa mendapatkan, apa namanya, boleh katakan budak-budak itu, untuk dijual ke negara lain. Jadi, karena kita merasakan berarti penjajahan itu, maka kita munculkan di dalam konstitusi kita bahwa penjajahan di muka bumi itu harus dihapuskan. Jadi, kita tidak setuju dengan adanya penjajahan. Nah, kalau kita melihat sejarahnya Palestina, ini juga seperti satu negara yang tadinya mempunyai wilayah, terus sekarang akhirnya wilayahnya menjadi semakin menyempit. Menjadi sangat semakin menyempit. Dan apalagi kekerasan yang dialami oleh rakyat Palestina itu juga dirasakan seperti zaman kita, zaman kejajahan kita yang lalu. Kita juga perlu ketahui bahwa di Palestina itu, ya menasak-menasak pengalaman saya pernah kesana itu, itu semua agama ada di situ. Semua agama ada di situ, dan juga kita lihat kalau melihat penduduk Tel Aviv itu, juga semua agama ada di Tel Aviv. Cuma mungkin nomor mobilnya yang dibedakan. Jadi kalau penduduk Tel Aviv mau lihat ini mobilnya yang dipakai muslim, itu plat nomornya mungkin warnanya putih. Yang diarah Nasrani mungkin plat nomornya beda lagi dan seterusnya. Karena apa? Karena kita ketahui bahwa Yerusalem itu tempatnya berbagai umat beragama. Jadi, bagitulah kondisinya di Palestina dan di Israel. Kita juga melihat banyaknya makam-makam nabi-nabi. Dan yang penting lagi, di situ ada Masjidia Aqsa, kompleks Masjidia Aqsa. Kompleks Masjidia Aqsa ini adalah penting buat umat Islam. Jadi kalau kita lihat pertanyaan, kembali kepada pertanyaan tadi sudah dua yang penting buat kita. Bahwa yang pertama, bahwa sesuai dengan konstitusi kita, bahwa kita tidak menghendaki adanya penjajahan. Ini mungkin di dunia ini tinggal satu negara yang dijajah. Yang kedua, bahwa di situ ada hal yang sangat penting buat umat Islam. Masjidia Aqsa, sehingga jangan sampai nantinya kita, umat beragama di area Indonesia, baik Islam maupun Nasrani itu kesulitan untuk berkunjung ke Masjidia Aqsa ataupun ke Yerusalem. Jadi kita lihat bahwa pentingnya buat kita, Bangsa Indonesia yang pertama saya konstitusi, yang kedua, untuk kita bisa berciarah ke sana. Yang pentingnya Masjidia Aqsa buat kita sebagai umat Islam. Jadi, inilah yang sebetulnya kenapa kita sampai bersimpati, berempati terhadap perjuangan rakyat Palestina. Bahwa tidak boleh lagi terjadi kekejaman di sana, tidak boleh lagi ada kesewonan-wonan di sana, karena kita harus menghormati, menghormati hak negara lain. Apa namanya, eksis di dalam suatu kehidupan internasional. Kemudian, tapi kita juga tidak, apa namanya, tidak larut, ya, tidak larut di dalam ikatan emosional maupun kondisi yang boleh dikatakan, kita lupa, kita melupakan apa yang kita alami sendiri. Saya juga mencoba menilai bahwa kondisi di negara kita sekarang ini juga sebetulnya tidak lebih baik daripada kondisi yang dialami oleh Palestina di sana. Kita, misalnya contoh, ya, ada, ada, apa namanya, permasalahan dengan kita, ada permasalahan dengan ketidakadilan, ada permasalahan dengan, sekarang ini muncul lagi nih yang jadi, sampai ini yang menjadi baru, isu baru, adanya, apa, imam besar, di imam istiqlal, ya, kemudian, ya, masalah siah, ya, sekarang sedang tajam kembali, kemudian saya baca juga tadi artikel bahwa sudah ada Quran Islam Nusantara, ya, sudah dimunculkan. Ini kondisi-kondisi yang, yang sebetulnya membuat kita sendiri ini selalu gaduh, ya, ya, kericuhan itu muncul, dimunculkan terus, nah, kita perlu mengetahui dari mana sebetulnya, ya, kenapa skenario ini muncul, ya, dan sebagainya kita harus, harus memahami hal ini. Di sisi lain, kalau saya bicara sebagai pengamat militer, ya, kebetulan bagiannya judulnya pengamat militer di situ, ya, kita melihat bahwa Israel itu sebuah, ataupun, ya, Israel sekarang ini adalah sebuah negara kecil di tengah-tengah negara-negara Arab, ya, jadi, mereka ingin eksistensinya atau negara mereka itu tetap ada, ya, ya, jadi, karena juga populasi penduduknya meningkat, sehingga mereka memerlukan wilayah, ya, sehingga mereka mengambil wilayah-wilayah yang seharusnya milik lakyat Palestina, diambil alih. Jadi, kita melihat bahwa permasalahan Timur Tengah ini bukan permasalahan yang, yang, apa namanya, sudah selesai begitu saja. Kalau saya kembali kepada urutan-urutan perang dunia, ya, jadi, kalau kita lihat, perang dunia pertama itu adalah di Eropa, kemudian perang dunia kedua, kita sudah tahu juga bagaimana itu perang dunia kedua, dan perang dunia ketiga. Yang mungkin orang tidak menyadari apa itu perang dunia ketiga, perang dingin itulah kita sebut perang dunia ketiga, di mana pada saat itu Barat dan Timur berseteru, ya, kalau kita bicara Timur berarti kita bicara komunis, ya, kalau kita bicara Barat, kita berbicara kapitalis, kolonialis, imperialis, dan sebagainya. Tapi, sebetulnya dua-duanya adalah dua-duanya produk-produk orang-orang pintar Israel. Siapa itu yang menciptakan komunisme, ya, teori komunisme, dan sebagainya? Itu mah adalah mereka sendiri. Perang dunia keempat, ya, sebetulnya disinilah yang kita lihat mulainya muncul 1911, ya, Pesiba 1911, itu mulailah Islam berjadikan target, ya, oleh bangsa Barat, ya, dengan judul terorisme, berantas terorisme. Dan sekarang kita mengalami perang dunia kelima, yaitu pandemik COVID-19 yang lebih ganas. Kalau dulu perang-perang itu ada rakyat yang tidak merasakan apa-apa, ya, ada di belahan negara yang lain, tapi sekarang semua wilayah negara manapun, itu merasakan kejamnya COVID-19. Sudulnya apa? Sudulnya adalah bagaimana kita menjual, menjual vaksin, ya, mencari keuntungan, ya, dengan menjual vaksin, ya, supaya orang ketakutan, ya, terus kemudian kita harus divaksinasi. Tidak tahu ujungnya sekarang ada isu bahwa orang yang sudah divaksinasi itu sudah ada chip di dalam tubuhnya. Jadi semuanya itu adalah masalah bagaimana orang-orang ini mengendalikan dunia. Mengendalikan dunia supaya mereka bisa menguasai, mengontrol manusia-manusia yang lebih di... Jadi kalau kita melihat bahwa tukang pakir itu kan juga punya wilayah, ya, dan wilayahnya nggak mau diambil sama orang lain, ya, sama juga kartel-kartel narkoba, dia juga punya wilayah-wilayah penjualan, mungkin wilayahnya Indonesia, wilayah Ketipaleksia, itu kartel-kartel narkoba yang masing-masing berperang mempertahankan wilayahnya. Dan negara-negara besar, negara-negara industri pun begitu. Jadi bagaimana mereka mempertahankan pasar-pasar senjata negaranya, hasil industri negaranya. Ya, saya waktu saya berdinas di Rusia, itu tahun 97 itu habis mereka perhistorika itu, Rusia dalam keadaan ambruk, karena komunisme dihabiskan waktu itu. Jadi mereka sedang membangun, dan hutangnya Rusia bukan main besarnya. Tapi dari mana dia bisa membangun secara cepat, ya, bisa membayar hutang-hutangnya secara cepat, itu hasil penjualan senjata. Tadi kalau misalnya pasarnya di Timur Tengah itu hilang, kan kita tahu dulu Mesir itu pasarnya Rusia. Ya, Syria pasarnya Rusia. Libya juga demikian pasarnya Rusia. Ya, kita ingat waktu itu terjadi perang 6 hari itu. Nah, ini itu adalah pertandingan antara senjata Barat sama senjata Timur. Yang terakhir, bagaimana pada saat anti-terrorisme itu mau berakhir, itu Barat menciptakan ISIS. Ya, menciptakan ISIS menyerang Syria. Dimana? Dengan alasan Syiah. Kan kita juga terpancing memenji Syria karena Syiah. Yang Syiah itu asad suaminya. Tapi istrinya sunni. Ya, jadi, apa namanya, kita ini terpancing oleh kondisi, ya, tidak melihat asal-usulnya, sebetulnya bisa kita kenali secara mudah pada saat ISIS itu bergerak. Kita lihat saja seragamnya. Apa, ya, walaupun dia seragamnya tidak beraturan, tetapi dia kebanyakan pakai pakaian-pakaian produk-produk Amerika. Kita lihat senjatanya apa? Senjatanya kebanyakan produk-produk Barat. Ya. Tapi, ya, kalau kita melihat senjata sejenis M16, itu bukan buatan Rusia. Kalau buatan Rusia, itu pasti senjatanya bahasanya akar dan sebagainya. ini sebetulnya ini adalah tidak lepas dari kondisi ini, tidak lepas dari kepentingan eksistensi negara-negara itu supaya ekonominya jalan. Dimana rasanya kalau pabrik-pabrik senjata itu tidak bisa menjual produknya, itu akan berikutnya negara. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa bagaimana sih Indonesia dikendalikan oleh Barat pada saat apa namanya 98 semua peralatan perang kita diklonit ya, tidak boleh terbang karena sperpat kita ditahan oleh ini. Jadi kembali bahwa persoalan ini kalau kita tanya, ya kita sebagai bangsa sesama ini ya kita tentunya harus ya, harus bersuara bahwa tidak boleh terjadi ya, kondisi seperti itu di Palestina ya, kita harus menghormati negara itu dengan negara yang lainnya. Yang kedua apalagi di situ ada ada masjidnya masjidnya Aqsov dan juga tempatnya agama lain Yerusalem yang jadi dua kondisi ini yang harusnya sebetulnya PBB yang sudah menentukan bahwa Yerusalem ataupun Aqsov itu menjadi situs yang penting buat agama Islam ya, karena itu saya kira kembali bahwa itu penting buat kita ya kita perlu tetapi kita juga jangan lupa kondisi di dalam negeri jangan lupa kondisi di dalam negeri ingat ingat kondisi ini betul-betul bangsa Indonesia atau umat Islam ini ya, kita ini sudah diadu domba antara satu dengan yang lainnya antara umat Islam ya antara umat Islam sudah sudah diadu domba apalagi apalagi dengan umat yang lain ada lagi istilah radikalisme ada lagi istilah apa ada macam-macam jadi kalau kita melihat itu kan ya hal yang yang apa namanya gak masuk akal ya gak masuk akal ada ada orang pakai senapan gas itu masuk itu bukannya ditangkap tapi ditembak mati itu baik baik nah betulnya yang yang harus kita terdari bahwa hati-hati hati-hati negara kita ya dalam kondisi yang sangat tidak baik ya saya kira itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan cuma lima menit ini tadi terima kasih